Halo minasan, o genki desu kah? Kali ini kita akan belajar tentang main Ichi no Sekatsu atau kehidupan sehari-hari. Bagian pertama, kita akan belajar tentang nani-nani-o menggunakan katakja bentuk Mars. Ini baru bagian pertama. Baik, langsung saja kita mulai untuk pengenalan kata kerjanya. Hajime masyo. Kohang o tabemas. Kohang o tabemas. Artinya makan nasi. Mizu o nomimas. Mizu o nomimas. Artinya minum air. Mizu o abimas. Mizu o abimas. Artinya mandi. Te o araimas. Te o araimas. Artinya mencuci tangan. Asobimas. Asobimas. Artinya bermain. Tere bi o mimas. Tere bi o mimas. Artinya menonton TV. Hanashimas. Hanashimas. Artinya mengobrol atau berbicara. Hong o yomimas. Hong o yomimas. Artinya membaca buku. Benkyo shimas. Benkyo shimas. Artinya belajar. Ha o igakimasu. Ha o igakimasu. Artinya menyikat gigi. Nemas. Nemas. Artinya tidur. O kimas. O kimas. Artinya bangun tidur. O inori o shimas. O inori o shimas. Artinya sembahyang atau berdoa. Ka o o araimas. Ka o o araimas. Artinya mencuci muka. Ongga ku o kikimas. Ongga ku o kikimas. Artinya mendengarkan musik. Nah itulah beberapa kalimat dengan kata kerja. Untuk yang lainnya kalian bisa cari di internet atau kalian bisa cari di kampus. Lanjut untuk ke kata keterangan waktu. Ada mainici. Setiap hari. Mai asa. Setiap pagi. Maibang. Setiap malam. Asa. Pagi. Hiru. Siang. Dan yuru. Malam. Kita langsung ke bumpo. Atau pola kalimat. Polanya yaitu. Benda atau objek. Benda atau objek ini. Meliputi. Gohang. Mizu. Ongga ku. Dan lain-lain. Lalu ada partikel o. Biasanya menggunakan huruf hiragana wo. Namun. Jika dijadikan partikel. Dibaca o. Fungsinya. Sebagai penanda objek. Lalu ada kata kerja bentuk mas. Kata kerja bentuk mas digunakan untuk waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Misalnya. Kikimas. Nemas. Tabemas. Nomimas. Dan lain-lain. Kita lanjut ke contoh kalimatnya. Hong o. Yomimas. Hong o. Yomimas. Artinya membaca buku. Contoh yang kedua. Jus o. Nomimas. Jus o. Nomimas. Artinya minum jus. Contoh yang ketiga. Nihong go o. Benkyo shimas. Nihong go o. Benkyo shimas. Artinya. Belajar bahasa Jepang. Makarimas. Takah. Kita lanjutkan. Catatan. Struktur kalimat bahasa Jepang berbeda dengan struktur kalimat bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, kata kerja terletak di tengah kalimat. Sementara dalam bahasa Jepang, kata kerja terletak di akhir kalimat dan objek ada di tengah kalimat. Jadi, dari sini kita tahu bagaimana perbedaan kalimat bahasa Indonesia dengan kalimat berbahasa Jepang. Terutama yang menggunakan kata kerja. Baik lanjut ke bumpu yang berikutnya. Strukturnya sama dengan yang tadi. Hanya saja ditambahkan kata keterangan waktu yang diletakkan di depan kalimat. Kata keterangan waktunya seperti mainichi, asa, dan lain-lain. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh kalimatnya. Mai asa oinori o shimasu. Mai asa oinori o shimasu. Artinya, setiap pagi sembahyang. Contoh yang kedua. Otashiwa hiru ongaku o kikimasu. Siangnya saya mendengarkan musik. Nah, contoh yang kalimat pertama dengan kalimat yang kedua ini. Perbedaannya, kalau yang pertama itu tidak ada subjeknya. Kalau yang kedua ada subjeknya. Nah, kalau kalian mau menambahkan subjek, misalnya watashi atau anata, kare, panojo, dan lain-lain, diletakkan di awal kalimat. Nah, jadinya kata keterangan waktunya terletak di tengah kalimat. Ada di urutan kedua setelah subjek. Jadi, subjek di sini boleh disebutkan, boleh juga tidak disebutkan. Baik, kita lanjutkan ke kalimat bertanya. Untuk menanyakan kegiatan, apa yang kamu lakukan? Di sini kita menggunakan kata tanya nani, yang berarti apa. Nah, susunannya seperti ini. Keterangan waktu di depan kalimat. Lalu, kalimat tanyanya. Nani o si mas ka? Nani o si mas ka? Catatan, jika ingin mengetahui waktu seseorang melakukan sesuatu, bisa disebutkan keterangan waktunya. Jika tidak, kata keterangannya boleh tidak disebutkan. Jadi, bisa langsung ke nani o si mas ka? Tanpa menyebutkan kata keterangan waktunya. Gitu ya. Baik, kita langsung ke contoh percakapan berikut ini. Ami. Maibang nani o si mas ka? Maibang nani o si mas ka? Apa yang kamu lakukan setiap malam? Si Mitsu menjawab, Maibang tere bi o mi mas. Maibang tere bi o mi mas. Setiap malam menonton televisi. Seperti itu ya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, itu tadi pengenalan kata keterangan bentuk mas. Bintang kerjakan sehari-hari. Nah, di sini ada latihan yang bisa kalian kerjakan di rumah. Bisa kalian tulis di catatan. Oke, latihan ya. Oke. Koremade awarimasu. Ya, mata aimasyo. Domo arigatou gozaimasu. Ata. Terima kasih telah menonton!